Intro Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Toming dalam Boker Top Channel Tidak terasa sedara kita sudah memasuki minggu terakhir tanggal 23 Januari 2022 Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan semata kita boleh berada di minggu ini Dan kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan Mari kita berdoa, Bapak kami di surga kami bersyukur Karena pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan Meskipun dalam kesempatan secara online Untuk mendengarkan firman Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Allah Ruh Kudus menerangi hati kami Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar Bisa memberkati kami memasuki minggu dan memasuki hari-hari kami ke depan Berbicara kepada kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kejadian pasal 12 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Melalui pembacaan bagian firman Tuhan ini Dan tentu juga dengan bagian-bagian lain Sesuai dengan konteks kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga Kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan tema Mewujudkan harapan menjadi kenyataan Mewujudkan harapan menjadi kenyataan Saya sangat percaya setiap saudara sahabat yang mendengarkan tayangan ini Dimanapun kita ada Setiap kita memiliki harapan bukan Memasuki tahun 2022 Semua orang memiliki harapan akan apa yang akan dicapainya Dalam tahun ini Ada satu filosofi dari orang tua khususnya dari suku Batak Yang saya tahu persis karena saya juga orang Batak Filosofi orang tua itu kira-kira berbunyi Kalau kita bahasa Indonesia kan Kira-kira bahwa Anakkulah yang menjadi kekayaan bagiku Ini satu filosofi orang tua dari suku Batak Yang memiliki harapan yang sangat Bahkan terlalu tinggi untuk setiap anak-anak yang dimiliki Sehingga dengan segala jeripaya Dengan segala upaya Dengan segala kerja keras setiap orang tua Mencoba Mewujudkan harapan Supaya anak-anak yang dimiliki itu Memperoleh satu pendidikan yang tinggi Satu jabatan yang tinggi dan seterusnya Dan Saya bisa menyaksikan sendiri Bahwa ada banyak orang tua dari suku Batak juga yang akhirnya Dapat melihat anak-anaknya Menjadi seorang yang seperti yang diharapkan Apa yang diharapkan itu terwujud dalam kenyataannya Tetapi juga saya harus mengatakan bahwa Terlalu banyak juga orang tua yang akhirnya kecewa Tidak menerima harapan-harapan yang coba diwujudkan dalam hidup anak-anaknya Sehingga Ada banyak istilah yang dikemukakan Tetapi Apapun itu Filosofi apapun itu Tidak menjadi kenyataan Sedara melalui pembacaan firman Tuhan hari ini Mewujudkan harapan menjadi kenyataan Kita akan belajar Dari apa yang Diharapkan oleh seorang yang bernama Abraham Tentu bersama dengan keluarganya Khususnya dengan istrinya Sarah Kalau kita memperhatikan pembacaan ini Kita bisa melihat ada harapan Dan harapan itu dimulai dari janji Tuhan Seperti yang saya sudah bacakan tadi Kalau kita melihat Paling tidak kita menemukan ada harapan-harapan Yang ingin diwujudkan dalam kenyataan Yang sesungguhnya Yang pertama misalnya Kalau kita membaca bagian firman Tuhan itu Ayat yang kedua Dikatakan Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ada harapan Ada janji Tuhan Tentang keturunan Bahkan bukan hanya sekedar keturunan Menjadi keturunan yang besar Menjadi bangsa yang besar Kalau kita memperhatikan Tekst-tekst yang kemudian diulang beberapa kali Sesuai dengan konteksnya Seperti yang saya katakan tadi Misalnya Di dalam pasal 13 Ayat yang ke-16 Kita bisa membaca di sana Saudara Dikatakan Dan aku akan menjadikan keturunanmu Seperti debu tanah banyaknya Sehingga Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah Keturunanmu pun akan dapat dihitung juga Ini janji Tuhan yang sungguh diberikan Kepada seorang yang bernama Abram pada waktu itu Kemudian kalau kita lanjutkan dari pasal 15 ayat 17 Pasal 15 ayat 17 Ketika matahari terbenam Dan hari menjadi gelap Maka kelihatanlah perapian yang berasap Serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu Kemudian Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Dengan Abram serta berfirman Kepada keturunanmu lah Lagi diulang di sini Kalau kita membaca Bagian-bagian ini Kemudian kita misalnya membaca Ayat-ayat lain Kalau kita memperhatikan Misalnya pasal 15 Oke Kalau kita melihat di situ Dikatakan di sana Seperti bintang-bintang di langit Jadi Ada janji Tuhan Ada harapan Dalam hidup Abraham Bahwa dia akan memiliki keturunan Bahkan keturunan yang sangat banyak Menjadi bangsa yang besar Namun kalau kita Lihat Apa kenyataan Yang sesungguhnya dihadapi Oleh Abraham Apakah janji Atau harapan yang diberikan oleh Tuhan Itu serta-merta Langsung terwujud Atau membutuhkan satu proses yang begitu panjang Maka kalau kita kembali kepada tema tadi Mewujudkan harapan menjadi kenyataan Bukan semudah kita membalik telapak tangan Karena sesungguhnya Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham Aku akan menjadikan kau menjadi bangsa yang besar Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah Aku akan menjadikan anak-anakmu seperti bintang-bintang di langit Itu sangat banyak Tetapi Kenyataannya saudara Kondisi Abraham tidak seperti itu Mengapa saya katakan sedemikian rupa Karena kalau kita misalnya membaca Bagian-bagian dari kisah Abraham ini secara terus Di dalam ayat-ayat atau pasal-pasal selanjutnya Janji Tuhan itu nampaknya secara kasat mata Adalah satu janji yang sulit diterima oleh nalar manusia Mengapa? Karena pada kenyataannya saudara Abraham tidaklah mungkin secara manusia Memiliki anak sebagaimana yang Tuhan janjikan Kalau kita membaca misalnya Nanti teman-teman saudara-saudara sahabatku boleh buka terus Kalau kita misalnya membaca pasal 17 ayat 17 Kemudian pasal 18 ayat 11 Apa yang kita lihat disana? Abraham itu sudah tua Kemudian Sarah juga sudah tua Ketika dia pertama sekali menerima janji Tuhan itu Dia berumur 75 tahun dan Sarah berumur 65 tahun Kemudian kalau kita membaca pasal 18 ayat 11 dari kitab kejadian Dikatakan juga itu sesuatu hal yang tidak mungkin mengapa Karena Sarah sudah mati haid Ini kenyataan yang kita lihat Tetapi apakah kita mau memandang janji Tuhan Harapan yang telah diberikan oleh Tuhan Hanya berdasarkan kenyataan yang sementara kita lihat dengan kasat mata Sebagai sesuatu yang tidak mungkin menurut nalar dan pikiran kita Karena kalau kita membaca seterusnya dalam pembacaan itu Maka sangatlah jelas apa yang terjadi Akhirnya kalau kita membaca misalnya dalam pasal 21 ayat yang kelima Janji Tuhan itu begitu tepat Dia akhirnya melahirkan seorang anak dan diberi nama Isa Menjadi nama anak perjanjian Ini sesuatu hal yang tidak dapat kita terima secara akang Sekali lagi dari sisi manusia Dari sisi medis Orang yang sudah berumur 75 tahun Dengan penantian kurang lebih 25 tahun Akhirnya berumur 100 tahun Dan Sarah berumur 90 tahun Kemudian Alkitab mencatat Sarah dikatakan mati haid Apakah mungkin itu bisa Apakah mungkin itu bisa Tetapi kalau kita memperhatikan Kalimat-kalimat di dalam bagian itu sangat jelas Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Adakah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Allah Kalau kita memperhatikan Di sini kita melihat Ada sementara kita lihat Ada gap antara harapan dan kenyataan Tetapi Sebagai orang yang percaya Antara kenyataan Antara harapan dan kenyataan itu Akhirnya terwujud Harapan-harapan itu bisa terwujud Dalam kenyataan hidup kita Nanti kita akan lihat Apa yang menjadi rahasian Dan tidak berhenti di situ saja Janji yang telah diberikan oleh Tuhan Dalam segala keberadaan Abraham dan istrinya Sarah Ternyata setelah anak itu lahir Kalau kita membaca pembacaan selanjutnya Anak yang diberikan Anak satu-satunya Anak yang dikasihinya Apa yang terjadi kalau kita membaca pembacaan itu secara terus-menerus Tuhan minta supaya anak yang satu-satunya Yang dikasihi itu Untuk dipersembahkan sebagai kurban bagi Allah Kalau saudara memperhatikan Pasal-pasal selanjutnya Dari kisah Abraham Mempersembahkan anaknya Isaac Kalau kita memperhatikan misalnya Dalam pasal yang Ke 21 ayat 8 dan seterusnya Ini bukan satu ujian yang mudah Dimana anak yang sedemikian rupa Dalam pergumulan selama 25 tahun Dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan Tetapi puji Tuhan Tuhan melakukan muzizat Namun kemudian pencobaan itu Ujian itu belum selesai Dengan serta merta Tuhan Meminta anak yang satu-satunya Dan yang dikasih itu untuk dikorbankan Kalau kita memperhatikan Saya tidak dapat membayangkan Ketika perjalanan menuju gunung Dimana dia akan Isaac akan dipersembahkan Isaac berkata kepada Abraham Bapak di pundakku Telah ada kayu bakar Di tangan Bapak Ada golok Dimanakah anak domba Yang akan kita persembahkan kepada Allah Itu pertanyaan setara terus-menerus diulang Sebagai orang tua Kira-kira bagaimana Hati Abraham hancur Tetapi kita lihat Ini satu proses yang harus dihadapi Oleh Abraham Itu yang pertama yang kita lihat Kemudian Yang kedua Dari kejadian pasal 12 Ayat 1 sampai 3 Janji Yang kedua Sebagai harapan yang diberikan oleh Tuhan Kepada Abraham Yaitu Negeri Negeri Aku akan memberikan negeri itu Kalau saudara perhatikan Negeri itu diulang beberapa kali Pasal 12 ayat 7 Misalnya Kalau kita memperhatikan pasal 12 ayat 7 Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan bertirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Kemudian Pasal 15 ayat 7 Diulang lagi Berarti ini bukan satu janji kosong Tapi ini satu janji yang memang akan diberikan kepada Abraham Negeri Dan kalau kita Mencatat nanti Di dalam kitab Kitab yang lain Misalnya Kalau kita lihat kitab bilangan Kita akan melihat Klasifikasi dari negeri yang diberikan oleh Tuhan itu Bukan hanya sekedar negeri Tetapi sungguh-sungguh negeri yang subur Sungguh negeri yang dapat Menjanjikan Kehidupan Bagi umatnya Tapi kalau saudara perhatikan Saya mau katakan sekali lagi Apakah negeri itu Serta-merta dimiliki oleh Abraham Karena faktanya Kalau kita mengikuti terus Pembacaan ini Sesudah Tuhan berjanji Akan memberikan negeri itu kepada Abraham Dan keturunannya untuk dinikmati Tetapi ayat-ayat selanjutnya Misalnya Kalau kita memperhatikan Kejadian 12 ayat 10 Faktanya Kenyataannya Abraham justru menjadi seorang pendatang Seorang yang tidak memiliki hak apapun Atas negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Pasal yang ke-23 Bukan hanya untuk dapat memiliki negeri itu Sangat ironis Kalau kita hanya lihat dari kacamata Jasmani saja Ketika masa tuanya Kemudian asara istri yang dikasihinya mati Untuk kuburan Istri yang sangat dikasihinya pun Dia harus beli Sepetak tanah Supaya istrinya dapat dikuburkan Secara manusia kita bisa bertanya Dimana negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu Kepada Abraham Artinya sekali lagi Baik janji Tuhan tentang Keturunan Maupun tentang negeri Itu ada gap kepada Kenyataan Kepada fakta yang Harusnya mereka terima Namun menjadi pertanyaan bagi kita Saudara-saudara yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kita mewujudkan Bersama dengan Tuhan tentu Sekali lagi Bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan Dan mewujudkan Harapan Yang didasarkan pada Janji-janji Tuhan itu Menjadi Kenyataan Saya pikir Sebagai orang percaya Hari-hari ini Kita juga memiliki harapan Bukan Kita memiliki harapan yang baik Harapan yang tinggi Harapan bagi diri kita sendiri Harapan bagi istri Harapan bagi suami Harapan bagi anak-anak Harapan dalam pekerjaan Dan seterusnya Dan kita berharap Apa yang kita harapkan itu Satu saat menjadi kenyataan Namun saudara Seringkali Kita hidup Hanya berada diantara Harapan dan kenyataan Yang bisa membuat kita undur Yang bisa membuat kita stres Yang bisa membuat kita frustasi Tapi saya ingin mengajak kita Belajar Apa yang dilakukan oleh Abraham Tentu ini kasih karunia Tuhan Bagi dia Kita sadar Ketika kita teruskan pembacaan itu Menanti 25 tahun Seorang anak yang dikasihi Bukanlah Waktu yang singkat Ada kejatuhan Abraham Atas ide dari istrinya Sehingga dia mengambil Hagar menjadi istri Sementara Ada kejatuhan Demi kejatuhan Tapi ada proses yang dialami Kita akan belajar Kalau kita memperhatikan Kata kunci Dalam pembacaan ini Saya ingin kita membuka Pasal 15 ayat yang ke-6 Apa yang membuat Abraham Bisa Akhirnya Mewujudkan Harapan-harapan itu Menjadi kenyataan Meskipun Tidak pada diri sendiri Tetapi dikatakan Pada keturunan Demi keturunan Sampai kepada keturunan ke-4 Masuk ke tanah perjanjian itu Kalau kita membaca Pasal 15 ayat 6 Tentu ada proses Namun kita Akan belajar Ada satu kalimat Di dalam pasal yang Dikatakan di sana Pasal 15 ayat yang ke-6 Saya akan membacakannya Untuk kita Kita perhatikan Pasal 15 ayat 6 Ketika Tuhan berkata Lalu Tuhan membawa Abraham Keluar serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya Nanti keturunanmu Kita lihat ayat yang ke-6 Lalu Percayalah Abraham Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Untuk dapat Mewujudkan harapan-harapan kita Yang berdasar kepada Janci-janci Tuhan Menjadi Kenyataan Dalam hidup kita Yang dapat kita nikmati Sebagai orang percaya Yang pertama dari Pembacaan ini Sangat jelas Kita harus Hidup Beriman Sebagaimana Abraham Percaya Saudara Lihat disini Dan Tuhan Memperhitungkan Hal itu kepadanya Sebagai Kebenaran Imanlah yang dapat Menjembatani Antara harapan Dan kenyataan Memang saya percaya Untuk mencapai Kenyataan Harapan-harapan yang kita Punya sampai kepada Kenyataan Kita harus berusaha Kita harus bekerja Kita harus belajar Kita harus melayani Kita harus melakukan Apa yang Harus Yang kita harapkan Menjadi kenyataan Tapi kita perhatikan Dalam pembacaan ini Adakah kita memiliki Iman Adakah kita Bertindak Karena kita percaya Kepada janji Tuhan Saya sangat yakin Saudara Ketika Tuhan Ketika Abraham Mencoba Mengkalkulasi Menganalisa Semua janji-janji Yang disampaikan Oleh Tuhan itu Berdasarkan Logika Saja Maka Dia akan Katakan Itu adalah Sesuatu hal yang Mustahil Terjadi Tetapi kalau kita Memperhatikan Bagian firman Tuhan ini Sangat jelas Tidak ada sesuatu Yang mustahil Untuk Tuhan melakukan Yang Tuhan inginkan Sebagaimana Kepada Abraham Maka kita belajar Kita beriman Saya ingin membuka Satu bagian firman Tuhan Dari kitab Ibrani Pasal yang ke-11 Disana Kita bisa melihat Pahlawan-pahlawan Iman Dan salah satunya Dicatat tentang Abraham Karena Iman Abraham Taat ketika Ia dipanggil Untuk berangkat Ke negeri Yang akan diterimanya Menjadi milik Pusakanya Lalu ia berangkat Dengan tidak Mengetahui tempat Yang ia tuju Dan seterusnya Jadi jelas sekali Iman kita Percaya kita Yang kemudian Dari percaya kita Kepada Tuhan Kemudian kita Bertindak Untuk mencapai Apa yang Kita harapkan Bersama dengan Tuhan Maka Saya sangat yakin Berdasarkan firman Tuhan Kita Akan dapat Mewujudkan Harapan-harapan Yang kita miliki Tahun 2022 ini Menjadi Kenyataan Yang kedua Bagaimana Supaya kita dapat Mewujudkan Harapan menjadi Kenyataan Dari pembacaan Tadi jelas Dikatakan Karena iman Abraham Taat Kalau kita Memperhatikan Seluruh kisah Abraham Apapun yang Dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham Dia tidak akan Pernah Interupsi Tuhan Maaf Tuhan Kita perlu Diskusi Maaf Tuhan Mungkin Tuhan Perlu Lebih tahu Kondisi saya Seperti ini Seperti ini Bahkan ketika Tuhan Berkata Pergilah dari Negerimu Ke negeri Yang kutunjukkan Kepanamu Apa Abraham Tahu negeri itu Jelas sekali Tidak Sebagaimana yang Ibrani 11 Ayat yang Kedelapan Maka kunci Yang kedua Supaya kita Dapat Mewujudkan Harapan Kita Harapan Yang Berdasarkan Janji Janji Tuhan Kepada Saudara Dan saya Memasukkan 2022 Menjadi Kenyataan Maka Hiduplah Dalam Ketaatan Di dalam Ketaatan itu Berarti kita Harus Belajar Mengesampingkan Segala Perhitungan Perhitungan Yang hanya Bersifat Logika Sebagaimana Abraham Sekali lagi Kalau dia Berpikir Secara Logika Maka Dia akan Bisa Menunda Dia Tidak Akan Pernah Sampai Ketempat Tujuan Dia Tidak Akan Pernah Memperoleh Keturunan Demi Keturunan Meskipun Saya Mau Katakan Apa Yang Dijanjikan Tuhan Dia Tidak Dapat Nikmati Secara Pribadi Tetapi Kepada Keturunan Demi Keturunan Dan Saudara Tahu Sampai Saya Dan Saudara Hari Ini Dikatakan Menjadi Keturunan Dari Abraham Bapak Orang Beriman Pahala Upah Dampak Yang positif Karena Iman Dan Ketaatan Abraham Kepada Janji Tuhan Meskipun Itu Nampak Di atas Rasio Kita Tapi Ketika Kita Percaya Dan Taat Tidak Ada Alasan Titik Maka Kita Akan Dapat Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan Biarlah firman Tuhan yang singkat Pada Minggu pagi Hari 23 Januari 2022 Ini Bisa menjadi Berkat Silahkan Saudara Dan Saya Sahabat Silahkan Mari kita Bawa Apa yang Menjadi Harapan Kita Memasuki Tahun 2022 Ini Tapi Dari Dua Hal Penting Iman Dan Ketaatan Kita Kepada Tuhan Pasti Saya Sangat Percaya Saudara Dan Saya Akan Dapat Mewujudkan Apapun Harap Mu Menjadi Kenyataan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Hari Minggu Salam Seri Pem Mewu Turut Siis